Setelah itu kami berdoa lagi. Jadi berdoa itu sampai dua kali. Itu setiap pagi kami lakukan. Kemudian supaya semua pegawai itu punya naluri bisnis, setiap pagi membaca angka perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam super untuk rekan-rekan suara pemerintah Dota ID di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan wawancara dalam program spesial interview, kita akan mengulas bank perkreditan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Karena kebetulan, bukan kebetulan, tapi memang bank perkreditan rakyat ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membantu pembiayaan masyarakat. Jadi keberadaan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia saat ini sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah, di tiap provinsi, di tiap kabupaten. Keberadaan bank perkreditan rakyat ini sangat berperan sekali dalam membantu pembiayaan masyarakat, baik dari konsumsi maupun untuk pembiayaan, terutama untuk perakku UMKM. Kali ini saya ingin wawancara dengan salah satu bank perkreditan rakyat di Jawa Timur, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Nusuma. Bank Perkreditan Rakyat Nusuma ini merupakan salah satu DPR terbaik di Jawa Timur, karena beberapa hari yang lalu juga baru mendapatkan penghargaan dari suara pemerintah Dota Hedi dan kelas yang berkuali Indonesia, yaitu penghargaan Indonesia DPR World Production and DPR 2021. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima oleh DPR Nusuma Jatin. Saya ingin wawancara dengan DPR Nusuma Jatin. Alhamdulillah sudah bergabung bersama saya. Kebetulan wawancara ini kita laksanakan pada pagi hari. Jadi pagi hari ini kita sudah kedatangan dari Bapak Giri Bajo. Beliau merupakan Direktur utama di DPR Nusuma Jatin. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Giri, Pak Giri Bajo, mungkin Pak Giri silakan menyapa dulu sambil berkenalan mengenai perkeritan Rakyat Nusuma Jatin, juga mengenai Pak Giri, jabatan yang di sana, dan kecerahan seperti siapa. Kemudian diceritakan sedikit mengenai perkeritan Rakyat Nusuma Jatin begini, Pak. Silakan Pak Giri Bajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini sehat. Mudah-mudahan seluruh yang menyaksikan acara ini dalam kondisi sehat walau fiyat. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya nama lengkapnya Giri Bajo. Kebetulan saya ini sudah generasi baby bomos. Karena saya lahir tahun 1957. Sebelum saya di Nusuma Jatin, saya berkarir sampai pensiun itu di salah satu bank BUMN. Pernah juga setelah pensiun saya di bank swasta, kemudian pernah di bank syariah. Tidak lama-lama. Nah, saya di bertugas di Nusuma Jatin sejak awal tahun 2016, sampai dengan saat ini. Jadi sudah tahun ke-6. Nusuma Jawa Timur ini sebenarnya didirikan oleh pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Beliau membuka resmi 10 Jawa itu tanggal 27 Agustus tahun 1990. Jadi sebenarnya tahun ini sudah merayakan ulang tahun yang ke-31 tahun. Dalam perjalanannya, Nusuma Jawa Timur pernah mengalami berbagai kendala. Biasanya bank ada seperti itu. Sehingga pada tahun 2009, di sulung Pulau Jawa ini ada yang di Merja. Jadi di Jawa Timur, dulunya 4 BPR Nusuma digabungkan menjadi Nusuma Jatin. Yang terdiri dari 4 cabang akhirnya, cabang Jombang, cabang Jember, cabang Malang, dan cabang saat ini kami relokasi ada di Belitar. Nah, tahun 2020 kami berhasil membuka cabang baru di Kediri, sehingga totalnya sudah menjadi 5 cabang. Pada tahun 2015 sebenarnya, ini Nusuma Jatin diakuisisi. Jadi pemegang saham pengendalinya menjadi PT Nusantara Bina Arta yang ada di Jalarta. Saat ini sebagai holding untuk seluruh Nusuma segrup sekulau Jawa yang ada saat ini. Dalam perjalanannya, memang dulu saat saya masuk itu, Nusuma Jawa Timur melalui kerugian yang sangat besar. Tetapi 2016 sampai dengan saat ini setiap tahun mengalami pertumbuhan yang sangat sehat dan bagus. Bagus, jadi 2016 laba, labanya terus meningkat sampai dengan tahun 2020. Bahkan sampai dengan bulan Mei ini, kami sudah hampir sama dengan laba yang dicapai tahun 2020. Jadi diharapkan itu, tahun ini juga kami tetap sehat. Rata-rata NBL Gross kami itu hanya 20 persen. Pertumbuhan asetnya juga sangat cepat. Saya kira itu Pak Rahmat. Pak Giri, ini kalau saya melihat visi dari Bang Nusuma Jatimu menjadi bang yang keren dan juara nih Pak ya. Menurut saya unik sih Pak. Kayak ini nggak baku dan formalitas seperti visi-visi perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Bang yang keren dan juara. Pak, ini maksudnya dari visi ini apakah memang menyasar kepada inian, milenial, atau supaya ingin capi biaya dia, atau memang Anda yang ingin dicapai dari visi tersebut Pak? Mungkin bisa digambarkan mengenai visi Bang Nusuma Jatimu menjadi bang yang keren dan juara ini seperti apa Pak? Nanti ke depannya itu harus buka cabang. Kembali ke rumusan visi tadi, ya saya kira memang menjadi bang yang milenial dan itu menjadi motivasi kita akan lebih termotivasi untuk mengembangkan terus-menerus dengan baik. Kira-kira begitu Pak Rahmat. Memang ya saat ini eranya milenial, dimana eranya milenial ini kita banyak sekali ya pasar kita itu lebih kepada online, digital, dan sebagainya gitu. Sehingga bang kembangkan itu memang harus adaptif dengan kondisi-kondisi ini Pak. Dan itu satu menjadi tantangan di sisi lain, itu menjadi peluang, tantangan. Kenapa? Karena ketika kita tidak siap dengan adaptasi dengan kondisi era disruption saat ini, maka kita akan tertinggal dengan para pesaing, dengan pasar kita. Tapi itu juga menjadi peluang, karena apabila kita bisa adaptif dengan era digitalisasi, itu kita akan melakukan program-program kita, kemudian berkomunikasi dengan konsumen kita, dengan pasar kita itu lebih efektif dan lebih efisien. Bagaimana sih menurut bank pekerjaan yang semua dalam menghadapi era disruption, era digital, era industri, for point zero ini Pak, adaptasinya seperti apa Pak? Baik Pak Rahmat. Untuk mencapai visi itu di misi kami yang pertama, kami selalu bilang itu sila yang pertama, yaitu menjadi bank yang dekat dengan masyarakat karena pelayanan yang inovatif, mulia, dan terpercaya. Di dalam program kami, termasuk di dalamnya adalah harus melakukan digitalisasi. Yang tujuan utama kita di digitalisasi adalah mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi itu yang utama. Nah itu kami sudah lakukan dan sekarang sedang berjalan untuk melakukan perbaikan kita. Misalnya yang pertama, kami merubah core banking system kita itu harus baik. Sehingga kalau ada aplikasi tambahan, yang berhubungan dengan pelayanan, yang berhubungan dengan efisiensi, yang berhubungan dengan analisis, itu sudah tidak kesulitan. Jadi, digitalisasi sudah dilakukan dan dalam proses dikembangkan. Nah, saat ini juga kami sudah bekerja sama dengan bank umum sebenarnya. Dengan bank umum, bahkan kami sebagai agen dalam rangka untuk pelayanan kepada nasabah. Jadi, saya kira untuk digitalisasi ini, kami akan terus mengembangkan untuk pelayanan nasabah. Begitu, Pak Rahman. Nah, ini kan salah satu misinya juga, bahwa bank perkreditan rakyat Nusuma ini ingin dikenal sebagai bank yang dekat dengan masyarakat. Bisa digambarkan sedekat apa yang dibangun oleh Nusuma dengan masyarakat. Dan seperti apa sih? Mungkin ada program atau apa yang menjalin kedekatan itu dengan masyarakat. Bisa digambarkan, Pak. Bagaimana Nusuma jati menjadi bank yang dekat dengan masyarakat? Baik. Di program kami sebenarnya banyak sekali yang berhubungan dengan ini. Misalnya saja, di dalam pelayanan kami, kami ada namanya cash pick-up service. Dalam rangka dekat dengan nasabah, pelayanan kami cepat itu adalah kami melakukan pelayanan untuk menjemput setoran nasabah. Termasuk untuk jumlah terdentung kami antar uangnya. Kemudian di situ ada kata mulia kami di dalam merayakan hari ulang tahun. Kami melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Bahkan kami anjang sana ke Pantiasuhan, memberikan bantuan untuk kebersihan. Kami melakukan kebersihan di pasar. Seperti itu. Jadi banyak sekali program yang akan ke posyandu, ke sekolah-sekolah, ada Nusuma Pintar. Itu kami berhubungan dengan sekolah-sekolah. Kami adakan lomba di sekolah. Ke posyandu juga kami lakukan pelayanan. Kira-kira seperti itu, Pak. Artinya BPR Nusuma Jati ini tidak hanya hadir sebagai sebuah bank, tapi juga kalau tadi saya lihat program-program sosialnya sangat banyak sekali. Ada Nusuma Pintar dan sebagainya seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau Nusuma Jati melihat pendisi nasabahnya di sana itu seperti apa sih, Pak? Apakah memang diperlukan kedekatan yang lebih seperti itu? Karena kalau kita melihat perbankan-perbankan itu sangat penuh dengan birokrasi, formalitas, masyarakat itu yang ibaratnya seperti itulah. Kalau saya membayangkan BPR Nusuma Jati itu sebenarnya tidak seperti bank-bank yang lain, yang memang dengan masyarakat itu sangat dekat dan seperti kekeluargaan, sosial, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih, Pak, kondisi nasabah Nusuma Jati di sana, Pak? Ya, di sini kita, di dalam standar layanan kita, kita canangkan bahwa nasabah itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi, saya ulangi, nasabah itu adalah keluarga kita sendiri. Sehingga kalau kita menyalurkan kredi, contohnya, kita itu adalah konsultannya nasabah. Karena nasabah yang bermasalah itu sebenarnya karena banknya tidak bisa memberi edukasi, literasi tentang perjalanan usahanya, manajemen keuangannya. Yaitu yang akibatnya dia bisa gagal bayar. Nah, ini kedekatan kita dengan nasabah itu adalah sebagai keluarga sendiri. Sehingga semua permasalahan nasabah, terutama yang berhubungan dengan usaha dan keuangannya, itu pasti dia menyampaikan ke BPR Nusuma. Saya kira itu. Jadi, intinya adalah pelayanan kita adalah pelayanan kekeluargaan. Mungkin, ya nggak terakhir sih, mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi, Mak, ini adalah pertanyaan di akhir-akhir saja sih, Pak. Mungkin, apa sih, Pak, yang ingin disampaikan di Sumajatim, supaya masyarakat ini mereka mau bergabung ajakannya seperti apa? Mungkin, Pak, diri bisa menyampaikan, ya, mungkin misalkan ayo kita ke BPR Nusuma Jatim, kita saling membantu, gitu kan, karena kehadiran kita ini adalah untuk membantu kesejahteraan masyarakat, pembiayaan. Nah, ajakan untuk masyarakat, Pak, supaya mereka bisa menjadi bagian dari keluarga Nusuma Jatim, terutama nasabah-nasabah baru yang belum kenal, Pak, silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Dengan media ini, saya harap nasabah atau masyarakat nanti bisa melihat. Kalau mau bergabung dengan Nusuma, saya kira ini adalah BPR yang harus dipercaya. BPR yang dibangun secara profesional, kita di sistem kita adalah seluruh pelayanan pengawasan kita itu sangat baik. Sehingga apalagi kalau BPR juga itu adalah di, apa namanya, dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Itu yang penting. Jadi, silakan masyarakat berhubungan dengan Nusuma untuk menempatkan dananya. Yang kedua, di penyaluran kredit jami, jadi mulai dengan pelakon yang paling kecil dan yang paling besar. Jadi sekarang, kita sebanyak sudah bisa 4 miliar, itu silakan. Suku bunga kami cukup bersaing. Sudah bisa bersaing dengan bank lain. Saya harap masyarakat jangan lagi menggunakan rentenir. Karena musuh kita, musuh besar kita itu adalah rentenir. DPR itu tidak bisa bersaing dengan bank umum, tapi kita bersaing dengan rentenir. Silakan, jangan menggunakan uang dari rentenir. Datang saja ke Nusuma. Suku bunga kita tidak besar. Suku bunga kita sudah bersaing dengan yang lain. Pelayanan kami cepat. Putusan kredit, bahkan bisa satu hari saja. Mengajukan pagi, siang hari tidak sudah bisa cairkan. Untuk jumlah tertentu. Apalagi dia, nasabah sudah nasabah lama di Nusuma. Saya kira itu Pak Arna. Luar biasa. Dan kita berharap, ya bank perkara terlakyat dengan spiritnya, dengan idealismenya, dengan tujuan visi dan misinya ini bisa tetapai dari makin berkembang. Jadi, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah. Mungkin terakhir saja, Pak. Karena ya kita berbatas oleh sebagai macam jadwal pada hari ini. Sebenarnya saya ingin memulik lebih banyak kepada perkhidmatan rakyat. Saya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini ada bahwa perkhidmatan rakyat yang bisa digunakan untuk membantu pembiayaan dan sebagainya, sehingga masyarakat taraf hidupnya semakin naik. Kemiskinan juga bisa hilang dari bumi Indonesia ini dengan hadirnya Bank Perkhidmatan Rakyat dan Suma Jatin. Mungkin closing statement, Pak Giri Bajo, silakan apa namanya, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement tentang perkhidmatan rakyat yang ada ini, terutama Nusuma Jatin. Silakan, Pak, closing statement. Ya, saya kira hanya ini ucapan terima kasih kepada suara pemerintah, Pak Rahmat, dengan acara ini diharapkan nanti BPR secara umum, kemudian khususnya BPR Nusuma, dan khusus lagi BPR Nusuma Jawa Timur, lebih luas dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian kami bisa membantu masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya, sekaligus membantu perekonomian di Indonesia. Saya kira seperti itu, Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih. Sekali lagi saya juga ucapkan kepada Pak Giri Bajo yang sudah banyak menggambarkan tentang BPR Nusuma Rakyat dan Suma Jatin ini. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama saling membantu untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa semakin sejahtera, bangsa Indonesia semakin kuat, dan kita sama-sama punya spirit, semangat untuk membangun Indonesia emas, menjadi Indonesia dengan perekonomian yang terbesar di dunia. Bahkan ya sehingga bangsa kita semakin besar, masyarakat kita semakin sejahtera. Terima kasih, Pak Giri Bajo, atas waktunya. Selamat menikmati.